Viral ribuan ikan mati di pinggir pantai warga Iran ngamuk sama nelayan Cina gegara berani obok-obok lautnya. Klaim negaranya sudah jatuh dalam cengkraman komunis Cina. Sebuah video viral di media sosial, dari video itu terlihat ribuan ikan mati terdampar di pinggir. Usut punya usut, ternyata kejadian itu terjadi di pantai selatan Iran dan itu bukanlah satu-satunya kejadian. Dilaporkan ribuan ikan juga mati dan tersebar di seluruh pantai di Jaks, Iran Selatan. Hal itu lantas memicu kekhawatiran di antara penduduk setempat. Apa penyebabnya? Mengapa ikan-ikan itu mati mengenaskan seperti itu? Dilansir dari ekspres.co.uk pada Senin 5 April 2021, video tersebut diambil pada hari Jumat lalu dan telah menerima ribuan retweet. Pengunggahnya adalah seorang wartawan Iran bernama Hesmat Alavi. Di Twitter, Alavi mentweet bahwa video tersebut nyata dan semua ini adalah salah Cina. Alavi menuduh nelayan Cina telah menggunakan metode elektrofishing ekstrim dengan penyetruman telah menghancurkan kehidupan laut. Sejak lama, penduduk setempat hanya mengandalkan memancing tanpa cara apapun untuk memenuhi kebutuhan, tulis Alavi di akun Twitternya. Tapi kini penduduk setempat mengatakan kehidupan laut dihancurkan oleh perusahaan perikanan Cina. Kejadian ini terjadi setelah Iran menandatangani kesepakatan kemitraan strategis 25 tahun dengan Partai Komunis Cina pada akhir pekan lalu. Tapi warga Iran sendiri mengaku tidak setuju dengan kesepakatan itu dan menuduh pemerintah Iran telah menjual kedaulatannya kepada Cina. Diketahui kesepakatan kemitraan itu adalah perpanjangan terbaru untuk proyek infrastruktur besar Cina, Belt and Road Initiative. Kesepakatan itu dilakukan sebagai jalan bagi Iran untuk mengakali sanksi Barat. Caranya dengan Cina akan membeli minyak Iran dalam jumlah besar. Warga Iran sangat marah atas penandatanganan perjanjian kerjasama 25 tahun rezim pemerintah dengan Beijing, ungkap Alavi. Ini membuat semakin banyak warga Iran yang bersuara menentang perjanjian Iran-Cina. Perlu dicatat bahwa Teheran mengizinkan perusahaan perikanan Cina menggunakan teknik pukat dasar di Teluk Oman. Namun itu malah menyebabkan nelayan lokal dan kehidupan laut di Tenggara Iran hancur. Ini hanyalah satu contoh dari rezim yang memerintah Iran yang bekerjasama dengan Cina. Kapal pukat menghancurkan garis laut yang berharga di perairan selatan Iran dan semuanya disetujui pemerintah Teheran. Selain mengunggah foto ribuan ikan mati di pinggir pantai, Alavi juga mengunggah foto-foto warga Iran yang memprotes kesepakatan dengan Cina. Ada banyak foto warga yang menuliskan bahwa Iran tidak untuk dijual atau Iran not fossil. Sebagai tanggapan apa yang terjadi di Iran, orang-orang yang juga mengklaim bahwa insiden serupa terjadi dengan Mitabet dan root lainnya di Afrika Barat. Ini adalah apa yang Cina tidak ingin dunia lihat, kata netizen. Yang lain berkomentar, Cina mengeringkan lautan ikan di lepas pantai Oman dan lepas pantai Iran seperti yang telah mereka lakukan di bagian lain dunia. Ini dapat mempengaruhi penangkapan ikan di seluruh teluk dan samudera Hindia dan sekitarnya. Bagaimana pendapat Anda? Cina rangkul Iran untuk menakuti Amerika Serikat. Mengapa demikian? Cina dan Iran menandatangani kerjasama memperkuat aliansi ekonomi dan politik selama 25 tahun ke depan pada Sabtu 27 Maret 2021. Penandatangan itu merupakan kelanjutan dari kerjasama serupa yang sebelumnya sudah lama ada. Hubungan antara kedua negara kini telah mencapai tingkat kemitraan strategis dan Cina berupaya untuk meningkatkan hubungan secara komprehensif dengan Iran, kata Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi seperti yang dilansir media pemerintah Iran. Dalam acara penandatangan tersebut, Wang menyebutkan bahwa kerjasama antara Cina dan Iran akan permanen dan tetap strategis. Kesepakatan itu membawa Iran ke dalam skema infrastruktur multi-triliun dolar milik Cina yang akan membentang dari Asia Timur ke Eropa. Proyek tersebut bertujuan untuk menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat dengan memperluas pengaruh ekonomi dan politik Cina secara signifikan. Wang bertemu dengan Presiden Iran Hassan Rouhani menjelang penandatanganan di Teheran. Perjanjian itu diharapkan mencakup investasi Cina di sektor-sektor energi dan infrastruktur. Rohani mengapresiasi dukungan Beijing untuk posisi Iran pada kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia, di mana dia setuju untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanktisi internasional. Sementara itu, Mengerikan Iran rencanakan serangan ke pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Jenderal Tertinggi di Washington DC akan dihabisi. Pemerintah Iran telah membuat ancaman terhadap Fort McNair, pangkalan Angkatan Darat di Ibu Kota Negara Washington DC. Juga terhadap wakil kepala staf Angkatan Darat, kata dua pejabat senior intelijen Amerika Serikat kepada AP pada minggu 21 Maret 2021. Mereka mengatakan komunikasi yang didapat Badan Keamanan Nasional pada Januari 2021 menunjukkan pengawal revolusi Iran membahas pemasangan serangan gaya USS Cole terhadap pangkalan tersebut. Mengacu pada serangan bunuh diri Oktober 2000, di mana sebuah perahu kecil berhenti di samping kapal perusak Angkatan Laut Diamat, pelabuhan aden dan juga meledak menewaskan 17 pelaut. Intelijen juga mengungkapkan ancaman untuk menghabisi Jenderal Joseph M. Martin dan juga berencana menyusup dan mengawasi pangkalan tersebut. Pangkalannya, salah satu yang tertua di negara itu adalah kediaman resmi Martin. Ancaman adalah salah satu alasan Angkatan Darat mendorong keamanan lebih di sekitar Fort McNair yang berada di samping distrik tepi laut Washington yang baru dikembangkan. Para pemimpin kota telah melawan rencana Angkatan Darat untuk menambah zona penyangga sekitar 75 meter hingga 150 meter dari pantai selat Washington. Karena akan membatasi akses hingga setengah lebar jalur air yang sibuk dengan sungai Potomac. Pentagon Dewan Keamanan Nasional juga NSA tidak membalas atau menolak berkomentar ketika dihubungi oleh The Associated Press. Karena pejabat distrik of Columbia telah melawan keamanan yang ditingkatkan di sepanjang saluran, Angkatan Darat hanya menawarkan informasi yang tidak jelas tentang ancaman kebangkalan. Pada pertemuan virtual di bulan Januari untuk membahas pembatasan yang diusulkan, Mayor Jenderal Angkatan Darat Omar Jones, Komandan Distrik Militer Washington mengutip ancaman kredibel dan juga spesifik terhadap para pemimpin militer yang tinggal di pangkalan. Satu-satunya ancaman keamanan spesifik yang dimiliki yang ditawarkan adalah tentang seorang perenang yang berakhir di pangkalan dan ditangkap. Dale Eleanor Holmes Norton, satu-satunya perwakilan distrik di Kongres, merasa skeptis. Dalam hal perenang, saya yakin itu pasti langka. Ada dia tahu di mana dia? Mungkin dia baru saja berenang dan menemukan jalan ke pantai Anda, dia berkata. Jones mengakui bahwa perenang itu bukan contoh yang bagus di sana, tetapi contoh terbaru kami tentang pelanggaran keamanan. Dia juga mengatakan Angkatan Darat telah meningkatkan patroli di sepanjang karis pantai, mendirikan rambu-rambu area yang lebih terbatas dan menempatkan kamera untuk memantau selat Washington.